Selanjutnya dari Sulawesi Selatan, Anda mungkin masih ingat kasus temuan aborsi tujuh bayi di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah ini pemirsa polisi akhirnya menerima hasil tes DNA, di mana hasilnya ketujuh janin identik dengan kedua tersangka. Kasus hebohnya temuan tujuh janin yang diaborsi di rumah kos di kota Makassar pada bulan Juni lalu menemui titik terang. Setelah tiga bulan, hasil tes DNA tujuh bayi yang diaborsi dilaporkan identik dengan kedua tersangka, yaitu orang tua dari ketujuh janin. Hasil tes DNA ini mematahkan keterangan dari tersangka pria yang mengaku hanya empat janin yang digugurkannya dengan sang pacar. Pengakuan dari tersangka bahwanya mengakui empat. Makanya dilakukan tes DNA di Laboratorium Mabes Polri dan hasilnya ketujuh janin itu identik dengan DNA kedua tersangka, sangka laki-laki dan tersangka perempuan. Sebelumnya pada 8 Juni lalu, warga kota Makassar dihebohkan dengan temuan tujuh janin hasil praktik aborsi di sebuah kamar kos. Ketujuh janin disimpan rapat di dalam beberapa kotak tempat penyimpanan. Tersangka perempuan mengaku nekat menyimpan ketujuh janinnya agar sang kekasih mau bertanggung jawab menikahinya. Kedua tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan karena melakukan pembunuhan pada anak yang ada dalam kandungan dengan ancaman 15 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.